Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik pembelajar Bagaimana kabarnya semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, semangat belajar, dan selalu jadi kebanggaan bagi orang tua kalian dimanapun kalian berada. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam pembahasan materi pembelajaran PPKN kelas dalam hati. Sebelum pembelajaran ini dimulai, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selamat menikmati. Pembelajaran materi subab C pada bagian materi 1, yaitu mewujudkan Persatuan Indonesia. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi pada pembahasan bagian 2, yaitu kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Mari bersama-sama buka buku paket PPKN kelas 8, kurikulum 2013, revisi 2017 pada halaman 85 sampai halaman 89. Kita mulai saja ya. Materi subab C bagian kedua, yaitu membahas mengenai kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Yang menjadi alasan utama kita bangga menjadi bangsa Indonesia adalah karena kita lahir dan besar di negara Indonesia. Oleh karena itu, sudah semestinya dan sudah seharusnya kita dapat mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Bangga sebagai bangsa dan bertanah air Indonesia terwujud dalam bentuk merasa besar hati atau merasa bahagia atau juga merasa gagah menjadi bangsa Indonesia. Karena pada kenyataannya, bangsa Indonesia mempunyai berbagai keunggulan. Keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, jumlah dan potensi penduduknya yang cukup besar, yaitu menempati urutan keempat di dunia setelah RRC, India, dan Amerika Serikat. Kemudian, keunggulan selanjutnya yaitu semangat kebangkitan nasional dan sumpah pemuda yang mendorong bangsa Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang lepas dari penjajahan. Kemudian, selanjutnya, memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya seperti adat istiadat, bahasa, agama, dan kesenian. Selanjutnya, dengan semboyan bineka tunggal Ika akan menyatukan bangsa Indonesia sehingga sekalipun terdapat berbagai keanekaragaman, namun prinsipnya kita tetap satu pandangan. Keunggulan selanjutnya yang kelima, karena memiliki tata kerama atau keramahan yang tidak dimiliki oleh bangsa lain, sehingga sangat menarik bangsa-bangsa lain di dunia untuk datang ke Indonesia. Kemudian, selanjutnya, karena letak wilayahnya yang amat strategis yaitu diantara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, kemudian diantara dua samudera, samudera Hindia dan samudera Pasifik, yang menyebabkan Indonesia berada pada posisi silang dunia, sehingga Indonesia menjadi wilayah yang amat ramai dan mudah disinggahi oleh bangsa-bangsa lain. Keunggulan selanjutnya adalah keindahan alam Indonesia yang tidak disangsikan lagi, karena keragaman flora dan fauna membuat bangsa Indonesia juga sering dikunjungi oleh bangsa-bangsa lain. Kemudian, selanjutnya, wilayah darat dan laut Indonesia sangat luas. Hal ini menjadi modal bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Keunggulan yang terakhir, yaitu tanahnya amatlah subur dan kaya akan sumber alam dengan matahari yang bersinan sepanjang tahun. Nah, selain keunggulan-keunggulan di atas, Indonesia juga memiliki keunggulan yang seharusnya menjadi kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia, yaitu Indonesia beberapa kali dipercaya oleh bangsa-bangsa lain untuk menyelenggarakan pertemuan-pertemuan yang bersifat internasional. Kita juga mempunyai pabrik pesawat, pesawat terbang yang bernama PT Dirgantara Indonesia yang telah menghasilkan pesawat-pesawat yang bisa dibanggakan karena kualitasnya diakui dunia. PT Pindan merupakan salah satu perusahaan di Indonesia yang mampu memproduksi dan mengeksplor berbagai produknya ke seluruh dunia. Dalam dunia olahraga, bangsa Indonesia juga mempunyai atlet-atlet kelas dunia. Keunggulan-keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia membuat kita bangga sebagai bangsa Indonesia. Kebanggaan terhadap bangsa dan negara Indonesia lebih jauh dibuktikan dengan karya-karya nyata, baik dalam bentuk mengejar pendidikan dan berpartisipasi dalam pembangunan di masa datang. Janganlah kita silau terhadap sesuatu yang datang dari asing, yang tidak mengagumkan bangsa lain dan juga tidak pernah menjelek-jelekan bangsa sendiri. Menganggap jelek bangsa sendiri merupakan sebuah kebiasaan buruk yang jelas-jelas akan menghambat kemajuan kita sebagai bangsa. Tidak ada negara yang sempurna. Semua bangsa memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Marilah kita buku kekuatan dan keunggulan bangsa Indonesia agar kita makin bangga terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Memajukan bangsa Indonesia sebagai seorang pelajar dimulai dengan belajar sungguh-sungguh. Apabila kita kaji, prestasi anak Indonesia dalam dunia pendidikan sudah sangat luar biasa. Prestasi tersebut bukan hanya akan menjadi kebanggaan pribadi, tetapi menjadi kebanggaan bagi bangsa dan negara. Mengenai prestasi belajar Indonesia, Kemendikbud pernah mendata seperti di bawah ini. Dan saya juga lampirkan ulasan pemberitaan dari prestasi-prestasi tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, dari prestasi-prestasi yang telah diperjuangkan dan dicapai oleh para pemuda dalam mendorong Rubang Gita Nasional 1908, akan makin berarti apabila kita sebagai generasi penurus bangsa mampu mencapai prestasi di berbagai bidang. Pada saat ini, upaya memperkenyati kebangkitan nasional 1908 merupakan upaya kita untuk mengingat dan menjadi pendorong agar bangsa Indonesia bangkit kembali untuk membangun Indonesia yang maju dan mandiri, serta dapat berdiri sejajar dengan negara lain di dunia. Nah, demikianlah pemaparan materi pembahasan PPKN pada pertemuan kali ini. Insya Allah, minggu depan kita akan melaksanakan ulangan ya. Untuk tugas pertemuan kali ini, buatlah video yang menjelaskan salah satu pemberitaan mengenai prestasi pelajar Indonesia yang dikemukakan oleh Kemendrik Bud yang telah kita bahas tadi ya. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video belajar pada kali ini. Tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatannya. Selamat berjumpa kembali di pembahasan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!